Bawaslu menggadeng tim Cybercrime Mabes Polri untuk memantau dan mengawasi secara menyeluruh akun media sosial yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Hal ini guna mencegah penyalahgunaan media sosial sebagai tempat kampanye terselubung maupun menyebar hoax. Ketua Bawaslu Wonosobos Sumali Ibnu Hamid mengatakan Bawaslu juga siap memberikan sanksi kepada pengguna media sosial yang melanggar aturan. Penindakan sesuai dengan Pasal 187 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Pemilu Tahun 2020 yakni pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan serta tenda paling sedikit 600 ribu rupiah atau paling banyak 6 juta rupiah. Bawaslu Wonosobos juga menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif media sosial dengan menggadeng tim Cybercrime Polres Wonosobos. Dengan pembekalan dari tiga institusi ini terutama untuk Cybercrime itu untuk mendorong bagaimana masyarakat terutama juga admin media sosial dan masyarakat itu paham bahwa di ruang sosial terutama dunia maya juga ada dampak kriminal ketika itu dilakukan melanggar asas-asas norma baik asas norma pemilu maupun asas norma sosial lainnya sehingga Bawaslu merasa penting.